Intro Selamat siang, selamat bertemu, salam sejahtera dan damai untuk kawan-kawan semua. Nama saya Ita Fathia Nadia, saya seorang feminis, aktivis kemanusiaan, dan peneliti dan penulis sejarah. Juga saya sangat bahagia menjadi ibu dari tiga anak perempuan. Cerita saya akan saya mulai dari waktu saya remaja. Saya senang membaca, tapi juga saya senang menulis. Ketika saya kecil, saya sering menulis di majalah kuncung, juga mengajar. Dan sejak saya duduk di bangku kuliah di Universitas Gajah Mada, di jurusan sejarah, saya membuka perpustakaan untuk anak-anak kampung yang kala itu tidak bisa membaca. Karena membaca buku saat itu adalah privilege. Dan karena tidak semua orang memiliki privilege itu. Perjalanan hidup saya banyak dilalui dengan bekerja dan berinteraksi dengan kelompok-kelompok miskin dan terpinggirkan di sekitar kota saya di Yogyakarta. Ketika saya lulus kuliah, saya memutuskan untuk menjadi seorang aktivis perempuan. Saya menjadi pemimpin sebuah organisasi perempuan feminis pertama di Indonesia. Yang berfokus pada pendampingan dan advokasi perlindungan hak-hak perempuan. Hingga pada suatu hari di tahun, di pertengahan 1998. Sebelum Orde Baru Huntuh, saya mengenal seorang perempuan muda yang memiliki nama depan sama seperti saya. Ita Marta Dinata, seorang remaja di Jakarta yang berusia 18 tahun, duduk di kelas 3 SMU. Ita adalah seorang remaja yang sangat aktif, suka bermain basket di sekolah dan badminton. Seperti remaja pada umumnya, Ita juga suka musik dan menonton film. Kamarnya penuh dengan poster-poster penyanyi, favoritnya dilicat dengan warna pink. Ita mudah bergaul, suka bercerita. Saya minta maaf ya, kalau dalam cerita selanjutnya, cerita ini akan men-trigger beberapa pendengar. Mohon kebijaksanaannya dan menyimaknya. Suatu siang, pulang Ita dari sekolah. Kamarnya yang penuh dengan poster dan berwarna pink, menjadi saksi bisu pemerkosaan terhadap Ita Marta Dinata. Mengapa Ita Marta Dinata mengalami derita ini? Pada bulan Mei 1998, ketika terjadi perubahan politik yang ditandai dengan demonstrasi besar mahasiswa dan masyarakat sipil menentang pemerintahan orde baru di bawah kekuasaan presiden yang otoriter pada perubahan politik tersebut, kemudian disebut reformasi. Reformasi tahun 1998 tidak saja ditandai dengan demo besar mahasiswa, tapi juga penculikan aktivis. Penembakan terhadap mahasiswa juga ditandai dengan peristiwa kekerasan seksual, massal terhadap sejumlah perempuan etnis Tionghoa di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Palembang. Mengutip laporan tim gabungan pencari fakta Oktober 1998 yang diketuai oleh Pak Marjuki Darusman dan didukung oleh laporan tim relawan kekerasan terhadap perempuan yang kebetulan pada saat itu saya menjadi pemimpinnya. Tercatat ada 150 perempuan, 165 perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan seksual dan salah satunya adalah Ita Marta Dinata. Peristiwa yang dialami Ita Marta Dinata sangat berat dan traumatis sebagai remaja berusia 18 tahun kelas 3 SMU. Namun ketika saya bertemu dengannya dan mamanya, saya melihat Ita bangkit dengan semangat juangnya dan didukung oleh ibunya yang sangat mencintainya. Ita bangkit mencari keadilan. Tidak hanya keadilan untuk dirinya, namun juga bagi ratusan perempuan yang menjadi korban pada saat itu. Jadi Ita bersaksi maju ke depan, mewakili ratusan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual pada Mei 1998. Ketika Komisi Tinggi untuk Hak Asasi Manusia PBB di New York mengundang Ita Marta Dinata untuk memberikan kesaksian di bulan Oktober 1998, saat itu saya bersama Ita duduk, mempersiapkan kepergian dia untuk ke New York, bagaimana menuliskan testimoni. Tapi apa yang terjadi? Seminggu sebelum Ita berangkat, kamar tidur Ita kembali menjadi saksi bisu. Saksi bisu ketika Ita Marta Dinata menjadi korban kekerasan seksual hingga ia tewas. 45 menit setelah dia dibunuh, saya hadir di kamarnya dan saya menyaksikan bagaimana tubuh Ita diam, dingin, tidak bersuara. Kisah Ita bukanlah kisah satu-satunya, namun kekerasan yang dialami Ita menjadi titik balik pembungkaman suara perempuan Indonesia, korban kekerasan seksual. Mereka yang menjadi korban telah gentar, tidak berani bersaksi, menutup mulut rapat-rapat, hingga mengganti identitas jika mereka ingin selamat dari segala bentuk kekerasan dan teror. Upaya pembungkaman suara-suara korban tersebut sangat efektif untuk menghapus peristiwa dan memori tragedi kekerasan seksual massal di tahun 1998. Oleh para pelaku yang sampai saat ini tidak pernah diungkap oleh negara, ada 165 perempuan etnis Tiongway yang diperkosa pada Mei 1998. Apakah diam adalah pilihan ketika kekerasan terjadi di depan mata? Pertanyaan itu menghantui saya setiap hari. Bagaimana tubuh perempuan untuk tidak menjadi alat teror yang dengan gampang dieksploitasi ketika krisis terjadi? Aceh, Poso, Papua. Kita bisa menyaksikan itu. Saya ingat 25 tahun yang lalu sampai saat ini, protes menuntut perlindungan dari kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan terus dilakukan di banyak tempat. Hingga akhirnya, lima bulan setelah reformasi pada bulan Mei 1998, Presiden B.J. Habibie memutuskan dengan berani membentuk Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan. Saya ingat di ruang kerja Presiden Habibie di kantor Binagraha Jakarta Pusat. Presiden duduk di sini, di depan saya adalah Profesor Saparina Sadli, Kamala Chandra Kirana, Semita Noto Susanto, dan tujuh perempuan lain. Dan saya duduk persis di samping Presiden Habibie di depan Ibu Saparina membawa dokumen-dokumen tentang kekerasan seksual dan korban. Presiden Habibie mengatakan, saya percaya. Tidak usah diterangkan. Dokumen ini sudah tidak perlu dibacakan. Saya percaya. Karena itu saya percaya perempuan Indonesia butuh perlindungan dan rasa aman. Itu kata-kata Presiden Habibie yang terus menurut saya ingat sampai detik ini. Presiden Habibie menyampaikan pernyataan itu semambari mendadatangani surat pengesahan pembentukan Komnas Perempuan pada bulan Oktober 1988. Bahwa perempuan Indonesia masih membutuhkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Saya tahu, rasa takut itu nyata. Saya bisa merasakan para korban itu karena mereka selalu berhubungan dengan saya. Saya pun mengalaminya. Berhari-hari saya harus mengalami rasa teror dan trauma. Bagaimana saya juga sakit. Rasa ketakut itu tidak hanya dalam pikiran namun menyerang sistem kekebalan tubuh saya. Saya menderita kanker. Namun rasa cemas tidak cukup. Rasa takut tidak cukup. Teror terjadi di mana-mana. pada jutaan perempuan Indonesia. Rasa takut itu harus dilawan dengan menyuarakan kebenaran, fakta sejarah, dan rasa solidaritas di antara kita. Bahwa kita tidak bisa mentolerir kekerasan terhadap perempuan. Kita harus bangkit. Kita harus membangun solidaritas. Saya tahu bahwa menceritakan ini kembali tidak mudah. Karena menceritakan ini kembali seperti saya memanggil ingatan-ingatan pada 165 perempuan etnis Tiongla yang menjadi korban kekerasan seksual pada Mei 1998. Tapi itu tidak tidak boleh dilupakan. Itu harus menjadi ingatan. Saya merasa lelah pernah. Dan apa yang saya alami mungkin tidak sebanding dengan luka memori dan trauma-trauma yang diam-diam masih dirasakan bersama. Di usia senja saya saya telah menjalani lebih dari 40 tahun advokasi. Hingga saya menjalani hidup bersama dengan suami saya, Hersery Setiawan. Dia seorang penyintas kekerasan juga. Dan Hersery selalu sebagai seorang suami. Dia selalu mendampingi saya dan menjadi bagian dari untuk meredakan kegelisahan dan trauma saya. Hersery selalu mengatakan, kamu punya cita-cita yaitu ziarah kemanusiaan. Hidupilah perjalanan penziaraan ini bersama dengan yang lainnya. Hersery selalu menguatkan, jangan sendiri bangun solidaritas, bangun perkawanan untuk mengatakan tidak. Semua itu memang ada konsekuensinya. Konsekuensi inilah yang kita jalani adalah jiwa dan nafas dari ziarah kemanusiaan kita yang kita hidupi bersama. Artinya, mari kita hidupi bersama ziarah ini sebagai bagian dari perjalanan untuk membangun solidaritas. Hersery benar, pada siang hari ini saya ingat. Ziarah panjang kemanusiaan yang masih saya jalani tidak terasa sepi karena saya tidak sendiri. Meskipun berjalan di lorong panjang dan gelap ada banyak cahaya dan tangan-tangan yang menjadi bagian dari ziarah kemanusiaan saya. Sebelum saya selesai dengan pengalaman saya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada untuk Ita Marta Dinata dan Wawan. yang telah mengajari saya tentang pentingnya arti merawat kehidupan dan ziarah kemanusiaan. Saya, Ita Fathya Nadia, senang bisa berkenalan dengan kawan-kawan semua. Terima kasih.